Jadi gue tadi abis baru dengerin video, dengerin video, nonton video gue sambil dengerin pas lagi gue lagi makan. Terus waktu gue hamdret gue kayak suaranya kecil banget gitu dimandingin sama lagunya. Jadi gue deketin mic-nya sekarang. Ini lebih deket gak? I hope so. Jadi gue pengen jelasin tentang cell glia. Jadi beda cell glia sama cell neurons. Mungkin harusnya sebenernya berbeda sih. Ini cell neuron yang ini. Cell glia yang other stuff. Yang dari neuron. Cuma guru gue kayak ngetekanin detailnya. Jadi kan ada misalnya ada peripheral nervous system sama central nervous system. Bedanya itu peripheral nervous system itu misalnya kayak di sistem reflek itu. Misalnya gue lagi jalan. Tau-tau di gue nginjek paku gitu. Lima biji paku. Payung. Tau paku-payung kan gitu. Terus kayak paku-payung masuk semua ke kaki gue. Terus kan radar reflect itu kayak aduh sakit niche gitu. Terus kayak kaki gue sakit banget. Terus kaki gue berdarah-darah. Terus yang pertama kali yang gue rasain itu adalah reflect gitu. Jadi sarafnya itu dari kaki gue. Yang berdarah ini. Terus antarnya bakal... Rasaannya bakal dihantar lewat peripheral nervous system. Lewat sumber-sumber tulang belakang. Waduh menit. That doesn't sound right. Sebentar dulu deh. Oke. Iya iya sebenernya saya rasanya gitu. Bentar dulu. Yep. Yep. Ini ke ini. Jadi dari sebelum itu kenapa sel yang neuron semua itu cu-cu-cu-cu-cu blasting rasangannya gitu. Nah terus dari suara ini dimana kita ketemu sel glia and his friends. Jadi pertama kali gue pengen kasih tau kan ini kan ada swan cells. Swan cells itu yang kayak ngasih selabut. Mielin? Serabut? Serabut? Pokoknya mielin. Mielin seat. Mielin seat. Gitu. Ini kayak gini. Nah ini nih. Biar rasanya tuh kayak gini lompat-lompat gitu. Instead of kayak gini aja. Kasih lah emang lebih cepat kayak gini. Lompat-lompat gitu. Iya gitu. Terus digantiin kan sama disini pas udah nyampe central nervous system itu udah di otak gitu. Udah kayak. Holy shit. Gue salah. Oke. Lupakan semua tentang yang gue ngejak paku. Jadi misalnya kayak ada sistem peripheral nervous system ketemu central nervous system. Kasusnya lain. Hormon dan lain-lain. Kalau reflect itu cuma peripheral nervous system doang. Cuma tulang belakang terus kayak vector gitu doang. Tapi kalau ke. Tentang rasa sakit itu kagak nyampe ke central nervous system lah. Misalnya kayak apa ya. Gue keukuran air nih. Gue butuh hormon ADH gitu. Terus dari ginjal gue dia bakal ngasih ke peripheral nervous system. Ke central nervous system. Nah terus disini ada oligodendrosite. Disini oligodendrosite itu berperan kayak swan cells. Tapi oligodendrosite itu bukan swan cells. Oligodendrosite itu kayak gini nih. Kayak dia bisa ngikat yang lain gitu. Kayak octopus gitu. Terus tuh. Increases the conduction speed of action potentials. Jadi lebih coba gitu. Shuuu gitu. Terus di deket oligodendrosite ada microglia. Microglia itu kayak cuman buat lawan infection doang. Buatnya apa sih ya. Ya gitu. Misalnya kalau ada virus gitu disini. Ternyata tuh kesel microglia yang kayak. Eh gila gila itu apa tuh. Tuh tuh tuh. Trespasser tuh. Bunuh bunuh bunuh. Terus mereka yang ngeluarin sel imunnya gitu. Terus abis itu yang warna apa ya. Enaknya. Yang warna. Yang neuron aja. Neuron pokoknya kayak. Oke. Nampai disini. Berarti kan neuron post-sinap. Eh gak. Bukan. Neuron akhir dia. Neuron akhir. Terus disini ada astrocythe. Dimana dia bisa kayak. Antara neuron. Dia bisa. Naro ke ini. Bloodstreamnya gitu. Jadi angkat misalnya ini hipophysis. Kalian udah belajarin belum sih? Oh my god. Ada. Gue ngedit. Ya anjir loh. Wah. Hmm. Hmm. Jadi. Jadi. Jadi misalnya ada. Hipo. Hipotalamus. Terulis. Disini kan ada. Waduh. How do I draw this? I got it. Dislike. Ini ada hipophysis anterior versus posterior. Neur. Yang hipophysis posterior itu buat ADH. Yang nomor ADH akan gimana? Yang kita keluarin. Kalau kita butuh resopsi air gitu. Ke darahnya gitu. Terus astrocythe itu bakal bisa kayak. Dia yang ngirim dari sel neuron ini. ADHnya itu. Ditranspor ke darah gitu. Gitu. Astrocythe ini juga. Kasih kali. Cari langitnya ya. Tuh. Ini. Nih. Neurotransmitter. Kok gak ada neurohormon sih? Neurohormons. Jadi tuh ada beberapa hormon yang disebut neurohormons. Neurohormons itu. ADH sama oksitosin. Artinya itu adalah hormon yang bisa. Dari. Dari sistem saraf. Terus ke bloodstream. Biasanya tuh kayak. Misalnya kayak sel beta pankreas. Dia kan luar insulin. Insulinnya tuh kayak langsung ke darah gitu. Tanpa. Perantaran saraf gitu. Jadi antara. Sel ke sel gitu. Eh sel ke sel. Pokoknya selnya bukan saraf gitu. Ke. Bloodstream. Tapi kalau ini hormonnya agak keren gitu. Soalnya ada hubungannya sama sel saraf gitu. Jadi itu doang. Terus ini ada tim Bimal Cells. Yang. Promosor. Soalnya ada hubungannya otak. Gitu doang. Yang bikin dia special snowflake. Jadi gitu doang selagi gelia. Ini semua telang selagi gelia. Thanks. Thanks. Terima kasih.